selamat datang kembali di channel you berbagi pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara mudah menentukan jumlah macam gamet nah ini penting untuk dikuasai oleh adik-adik supaya nanti ketika menghitung dalam persilangan itu akan lebih mudah apapun soalnya, apapun bentuk persilangannya nanti akan cepat untuk menentukan hasil persilangan tersebut baik sebelum dilanjutkan bagi yang belum mendukung channel ini silakan subscribe terlebih dahulu kemudian aktifkan loncengnya dan jika merasa video ini bermanfaat silakan di share ke teman-temannya nah baik ini adalah materi singkatnya begitu ya nah jumlah macam gamet yang dihasilkan oleh individu itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus 2N 2 pangkat N maksudnya itu ya nah dimana N adalah jumlah pasangan alel heterozigot yang bebas memisah nah adik-adik juga harus tahu dulu begitu apa itu heterozigot dan juga homozigot kemudian langkahnya bagaimana mencari gamet itu adalah yang pertama alel heterozigot itu dituliskan secara terpisah sehingga alel homozigot itu dituliskan salah satu saja nah nanti kita akan aplikasikan ke dalam bentuk soal begitu ya nah maksudnya daripada dituliskan secara terpisah itu seperti apa kemudian yang kedua garis penghubung untuk alel heterozigot itu dibuat bercaban nah sedangkan alel homozigot itu dibuat lurus nah itu langkah-langkah mencari macam gamet kita akan aplikasikan dalam soal kita akan membuat diagram anak garpu nah ini adalah contoh soalnya seperti ini tuliskan macam gamet dari individu yang bergenotip A besar A kecil B besar B kecil C besar C besar nah ini kita bisa menentukan dengan sangat mudah begitu ya nah kalau dilihat dari genotip ini ini kan terdiri dari 3 sifat beda ya kalau dalam persilangan nantinya nah kita cari nah kalau ditanya berapakah jumlah macam gametnya ini jelas sesuai dengan tadi yang sudah disampaikan di awal yaitu dengan menggunakan nah ini 2 pangkat N N itu adalah jumlah pasangan alel heterozigot nah ini sangat gampang sekali adik-adik tinggal tentukan dari genotip ini ini alel heterozigotnya ada berapa begitu ya apakah ada 1 ada 2 atau ada 3 ini begitu ya nah ini jelas kan disini heterozigotnya itu kan ada ada 2 begitu ya yang ini 1 A A besar A kecil yang kedua adalah B besar B kecil nah sedangkan untuk C ini karena C besar C besar berarti itu adalah alelnya alel homozigot sama begitu ya nah jadi dari genotip ini ini dapat ditentukan ini jumlah alel heterozigotnya itu ada ada 2 seperti itu ya sehingga kita bisa dengan menentukan menggunakan rumusnya 2 pangkat pangkat N begitu ya sehingga 2 pangkat 2 sama dengan 4 nah seperti itu itu sangat gampang sekali jadi intinya kita hanya menghitung alel heterozigot saja begitu untuk homozigotnya itu jangan jangan dihitung nah ini penting penting untuk adik-adik nanti ketika memecahkan soal apa namanya dalam persilangan nah itu adalah jumlahnya ada ada 4 kalau ditanyakan apa saja gametnya yang terbentuk dari genotip ini nah kita coba menggunakan konsep yang tadi ya dengan cara-cara yang tadi ada 2 langkah tadi ya nah coba kita lihat nah kita amati dari genotip ini ini ada 3 sifat beda ya ada 3 gen begitu ya ada 3 pasangan gen nah coba ini kita patokannya ke A dulu ya ke gen A dulu ini kan heterozigot nah heterozigot ini berdasarkan apa namanya cara-cara penulisannya itu ditulisnya terpisah begitu itu ditulisnya terpisah jadi penulisannya seperti ini nah A dan A ya A besar dan itu mana ini nah ini A besar dan A kecil itu ditulis terpisah itu maksudnya begitu itu yang heterozigot kemudian yang kedua sekarang nah yang kedua apakah ini heterozigot atau homozigot nah ini jelas ini adalah heterozigot nah jika heterozigot maka ini dibuat terpisah apa yang dimaksud dengan dibuat terpisah nah ini kan kita menggunakan diagram anak garpu jadi maksudnya ini ada garis atau ada garpu berarti jumlahnya ada ada 2 jadi dibuat terpisah itu maksudnya cara penulisannya seperti ini nah gitu 2 ya nah ini 2 nah ini adalah garpu pertama ini garpu kedua itu kalau misalkan heterozigot gitu kemudian yang bawah yang A kecil ini gen kecil ini sama dibuat 2 sama begitu kalau misalkan yang di atas 1 berarti yang dibuat juga 1 itu kemudian sekarang kita tuliskan gennya begitu ya nah B besar B kecil berarti kita tulis B besar kemudian B kecil sama halnya dengan yang gen yang kecil yang A kecil B besar dan B kecil nah itu maksudnya ditulis secara terpisah kemudian satu lagi satu lagi yang ini gen C ya nah pasangan C ini ini bukan heterozigot tapi ini adalah homozigot berarti cara penulisannya itu berbeda dengan pasangan gen A besar A kecil dan B besar B kecil kalau tadi 2 ditulisnya terpisah kalau sekarang ditulis hanya satu saja atau dibuat garis lurus saja nah ini anak garpunya hanya satu itu maksudnya gitu ya sama hanya yang bawah ya kemudian yang bawah juga sama nah jadi setiap ini memiliki cabang setiap apa namanya pasangan gen B ini setiap ada cabang kemudian kita tulis C ya kemudian kita tulis yang bawah juga C kemudian C ditulis lagi nah seperti itu kalau misalkan sudah lengkap semuanya sudah tertulis pasangan-pasangan gen ini ada 3 berarti ini tinggal di apa istilahnya itu dikalikan saja nah menjadi seperti ini nah ya jadi kita silangkan saja atau kalikan A B dan C nah berarti jadi A B C itu adalah gametnya itu gamet yang pertama kemudian gamet yang kedua jelas-jelas ya A besar B kecil dan C besar berarti A besar B kecil dan C besar jadi ini begitu ya kemudian kemudian yang ini A kecil kemudian B besar C besar A kecil B besar dan C besar nah itu kemudian yang terakhir A kecil B kecil dan C besar itu gampang gitu ya jadi jumlahnya sesuai dengan rumus 2 pangkat N sama dengan 4 jumlahnya ada 4 1 kemudian 2 3 dan 4 nah itu 2 N 2 pangkat N 2 pangkat 2 gitu gitu ya gampang kan oke kemudian kita bahas kembali soal yang berikutnya tuliskan macam gamet dari individu bergenotip A besar A besar B besar B kecil C besar C besar D besar D kecil nah ini berbeda dengan yang sebelumnya kalau sebelumnya itu ada berapa ada 3 pasangan alel ya A B C nah sekarang ada 4 lebih banyak A B C dan D nah tapi ini tidak menentukan banyaknya pasangan ini tidak menentukan jumlah macam gametnya banyak tidak tidak begitu ya kenapa karena kita ingat dalam menentukan jumlah macam gamet kita patokannya ke 2 pangkat N gitu ya kita patokannya ke 2 pangkat N gitu kemudian kita lihat nah disini pasangan heterozigotnya ada berapa N nya ada berapa pasangan heterozigotnya A besar A besar bukan ya karena sama ya homozigot berarti kemudian B besar B kecil betul 1 C besar C besar bukan D besar D kecil iya begitu ya jadi jadi pasangan alel heterozigotnya itu jumlahnya ada 2 berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4 nah walaupun ini berbeda dengan yang pertama jumlah pasangannya ini ada 4 yang tadi 3 tapi ternyata jumlah macam gametnya itu ada ada 4 bagaimana perhitungannya kita sama patokannya ke yang tadi ya nah sekarang lebih cepat karena tadi sudah dibahas ya di awal nah karena A besar A besar A besar itu termasuk ke dalam homozigot berarti hanya ditulis 1 saja jadi garpunya hanya 1 kemudian kita lihat ke yang kedua pasangan yang kedua nah pasangan kedua dibuat 2 garis kenapa 2 garis 2 garpu 2 anak garpu sebab nah yang kedua ini pasangan alel yang kedua ini adalah heterozigot B besar dan B besar otomatis ini ditulis B besar dan B kecil kemudian kita lihat selanjutnya pasangan selanjutnya C besar C besar berarti ini hanya dibuat 1 garis saja gitu ya kemudian yang terakhir otomatis ini ditulis dulu otomatis jadi 2 nah seperti itu makanya ditulis D besar D kecil kemudian D besar D kecil kalau sudah seperti ini ini tinggal dikalikan saja semuanya jadi yang pertama A A B C D A besar B besar C besar dan D besar kemudian yang kedua A besar B besar C besar dan D kecil kemudian yang ketiga A besar B kecil C besar dan D besar kemudian yang terakhir A besar B kecil C besar D kecil itu jadi jumlahnya ada 4 sesuai dengan rumus oke lebih gampang kemudian ada terakhir contoh yang terakhir ini ada sedikit perbedaan ini sudah tertulis tuliskan macam gamet dari individu bergenotip A besar A kecil B besar B kecil C besar C kecil D besar D kecil disini ada yang berbeda sedikit ada keterangannya jadi ketentuannya adalah gen A dan B itu bertautan gen A dan B itu bertautan jadi maksud bertautan itu memang dia tidak bisa dipisahkan tidak bisa jadi A besar dan A kecil dipisahkan B besar dan B kecil tidak bisa dipisahkan itu maksudnya kalau ada seperti ini ada pasangan gen yang berpautan otomatis ini dalam menguraikannya ini dalam menguraikannya tidak sama seperti yang tadi nah ini cara menguraikannya adalah A besar B besar ini A besar dengan B besar kemudian A kecil dengan B kecil sehingga ditulis seperti ini A besar B besar kemudian A kecil B kecil nah seperti itu kemudian dalam menentukan berapakah jumlahnya tadi kelewat berapakah jumlahnya nah ini tidak jadi ini kan kalau dilihat A besar A kecil tadi itu heterozigot B besar B kecil heterozigot C besar C kecil otomatis D besar D kecil juga sama ternyata ini tidak bisa dihitung jadi 4 macam pasangan alel heterozigot nah kenapa ingat ada ketentuan ketentuannya adalah gen A dan gen B itu bertautan sehingga nah A besar A kecil B besar B kecil itu hanya dihitung 1 saja maksud 1 itu 1 alel heterozigot ini jadi jumlah macam gametnya ini akan menjadi 2 pangkat 3 begitu ya maka jumlahnya nantinya akan jadi nah akan jadi 8 seperti itu baik kita buktikan menggunakan diagram anak garpu kita tulis begitu ya A besar B besar A kecil B kecil kenapa seperti ini karena gen A dan B nya bertautan kemudian kita ke pasangan alel yang kedua yaitu C besar C kecil nah ini jelas berarti cabangnya atau anak garpu nya ada ada 2 nah seperti itu ya ada 2 karena heterozigot sama halnya dengan yang kedua kemudian kita tulis C besar C kecil C besar C kecil kemudian ke pasangan gen yang berikutnya D ya sekarang ingat D besar D kecil heterozigot berarti cabangnya ada 2 ada 2 dipisahkan kemudian kita tulis semuanya D besar D kecil D besar D kecil D besar D kecil D besar D kecil nah kalau sudah seperti ini kita tinggal kalikan saja semuanya dari cabang yang pertama ya nah ini A besar B besar C besar D besar kemudian yang kedua A besar B besar C besar D kecil nah seperti itu sama halnya berarti dengan yang ketiga A besar B besar C kecil D besar kemudian A besar B besar C kecil D kecil kemudian A kecil B kecil C besar D besar A kecil B kecil C kecil D kecil A kecil B kecil C kecil D besar kemudian A kecil B kecil C kecil D kecil nah seperti itu jadi jumlah seluruhnya macam gambarnya itu akan ada 8 sesuai dengan rumus 2 pangkat N baik gampang begitu ya cukup gampang cukup mudah bagaimana cara menentukan jumlah macam gamit nah ini nanti kita coba latihan kembali tapi nanti kita langsung kepada persilangan seperti itu nanti kita akan coba nah namun sebelum kita mengakhiri materi ini nah ada latihan ya buat adik-adik nah setelah melihat video ini silahkan kalian kerjakan di rumah gitu coba tentukan jumlah macam gamitnya ada berapa nah soalnya ini tuliskan macam gamit yang dihasilkan oleh individu bergenotip C besar C kecil D besar D besar E besar F kecil F besar F kecil berarti ini ada berapa sifat beda 1 2 3 4 ada 4 pasangan alelnya yang pertama ingat yang pertama itu ada tentukan pasangan alel yang heterojigot setelah itu kemudian dibuat diagram garpunya sesuai dengan kalau ada heterojigot berarti dipisahkan kalau homojigot berarti dibuat lurus kemudian dijumlahkan semuanya baik cukup sekian video singkat kali ini mudah-mudahan bermanfaat nanti setelah ini setelah video ini insyaallah akan kita coba aplikasikan dalam soal dalam persirangan cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati